Belum lama ini, kelompok pemerkosa dalam bis di New Delhi mengejutkan India. Kekerasan ini menuai protes dan tuntutan perlindungan terhadap kaum wanita. Insiden ini menjadi pembicaraan luas di China. Beberapa artikel dari media milik pemerintah seperti Xinhua menulis, demokrasi di India tidak dapat melindungi kaum wanita. Sementara Beijing Youth Daily mendiskreditkan sistem demokrasi di India merupakan penyebab kejadian ini. Dengan mengaitkan kelompok berandal dengan sistem pemerintahan di India, media milik China beranggapan bahwa demokrasi bukanlah hal yang diinginkan karena tidak selalu menawarkan harapan baik pada masyarakat. Hal ini menjadi perdebatan di internet China. Beberapa berpendapat bahwa India bisa melakukan unjuk rasa di jalanan. Media setempat pun ikut melaporkan hal ini. Menurut para netizen China, kejadian seperti ini tidak akan terjadi di China. Karena jika ada kejadian yang sama terjadi di China, maka pelaku penyerangan adalah aparat China dan insiden ini akan ditutupi. Beberapa diskusi telah dibungkam di internet China. Surat kabar India The Hindu melaporkan bahwa pencarian tentang Sina Weipo tidak dapat memunculkan halaman yang diminta karena tidak sesuai dengan aturan. Ini membuktikan topik ini telah disensor oleh aparat.